Intro Semangat pagi, salam secatera, salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Profesi Planter TV Untuk kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan dan komen-komen yang ada di subscriber Ada pertanyaan yang menarik yang perlu saya buka di konten kali ini Yaitu bagaimana penerapan garam untuk kelapa sawit Dan apa fungsi untuk kelapa sawit Nah, disini mau saya bahas Pada dasarnya garam, garam dapur terutama Apakah betul garam ini bisa meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit? Betul, fakta, atau mitos? Kali ini saya akan bahas sedikit saja Tidak terlalu banyak Karena literatur-literatur saja tidak ada Ini harus banyak narasumbernya Jadi secara garis besar Secara garis besar Garam ini dia mengandung NaCl NaCl plus dan Cl min Artinya Na plus dan mengandung Na dan klor Na plus ini perlu diketahui para petani dan para planter di Indonesia khususnya Kandungan Na ini adalah dia bisa menekan kandungan kalium Jadi kalau tanaman kita Tanaman kita kelebihan kalium Kita berikan garam Ini akan menyerat dia Kalium tersebut Tapi kalau tanaman kita Tanaman kita Ini kekurangan kalium Maka dia akan memberikan Unsur tersebut Seperti itu Tadi saya berbicara NS dan klor Sedangkan untuk klor Chlor min Artinya chlor min Ini adalah menekan kandungan unsur hara Baik itu Mg Kemudian yang ada Ca Apa namanya Kishrit Dan unsur-unsur mikro yang lainnya Pada dasarnya Chlor ini Kalau seumpama Ini seumpama kandungan kita Dia kelebihan unsur mikro Maka Dia akan menyerap Unsur tersebut Menyerap unsur-unsur mikro tersebut Garam tersebut Artinya apa Kandungan yang ada di Apa Di unsur-unsur tanaman tersebut Jadinya akan berkurang Seperti itu Ya Jadi tidak bisa kita kalkulasi Bahwasannya garam sini Bisa meningkatkan produktivitas Tidak Namun Perlu dikasih catatan Baling bagian bawah Bawasannya Garam disini Dia bisa Istilahnya Menimbulkan Atau Menghidupkan Unsur-unsur Mikroba Di dalam tanah Ya Artinya apa Mikroba-mikroba Yang ada di dalam tanah Itu berdasarnya Adalah unsur hara Unsur hara Nitrogen Fosfor Kalium Mg Ca Sulfur Dan lain-lain Ya Dan lain-lain Jadi Kalau seompama tanah pasir Atau tanah marginal Yang pada dasarnya Dia tidak ada Kandungan unsur haranya Yang tidak pernah Kita lakukan Pemberian Baik itu Pupuk organik Maupun pupuk anorganik Kemudian kita kasih garam Secara logika Dia menghidupkan mikroba Dari unsur-unsur hara Yang ada Kalau tanah tersebut Tidak ada unsur haranya Bagaimana dia bisa Menghidupkan unsur Mikroba tersebut Secara logisaka Seperti itu Ya Dan yang kedua Unsur hara-unsur hara Yang ditimbulkan Terkecuali Terkecuali seperti ini Ya Terkecuali ini ya Terkecuali Ini menurut pandangan saya Ya Kecuali kalau garam ini Dia kita campurkan Dengan pupuk kandang Ataupun pupuk kotoran Atau pupuk kompos Ya Dan Seperti sejenis itulah Ya Artinya dia bekerjasama Antara pupuk kandang tersebut Untuk bersama-sama Untuk menghidupkan Yang mana kandungan Pupuk kandang Maupun pupuk kompos ini Dia kan ada kandungan unsur haranya NPK Dan lain-lain kan ada Nah Garam disini Dia hanya membantu Untuk menghidupkan Mikroba-mikroba yang ada Di dalam kandungan unsur hara tersebut Di dalam pupuk kandang tersebut Di dalam pupuk kompos tersebut Ya Bisa dipahami ya Seperti ini Jadi kalau Soompamat Kita kembali lagi Kalau tanah pasir Tidak ada unsur haranya Kita kasih garam Tanah seri tersebut Jadinya Tidak ada yang bisa dihidupkan Gak ada yang bisa dihidupkan Oleh Garam ini Seperti itu Ya Jadi Wanti-wanti Saya tidak Tidak bisa memberikan rekomendasi Bahwa caranya garam disini Bisa digunakan untuk Memaksimalkan produksi Buah Belum bisa Kalau menurut saya Belum bisa dipastikan Karena apa? Karena itu tadi Dia kandungannya cukup rumit Ya Saling berhubungan dengan Antara unsur hara yang lain Dan mikroba yang ada di dalam tanah Ya Takutnya apa? Dalam jumlah besar Kita pemberian Garam dalam jumlah besar Dia bisa menekan Kandungan kalium Ya Kandungan kalium yang ada di tanaman Itu bisa ditarik sama Garam Ya Paham ya Jadi Contoh ini Tanaman kita sudah Kaliumnya sudah mencukupi Kaliumnya sudah mencukupi Artinya kalium itu apa? Kalium itu adalah untuk memproses Untuk membantu Fase generatif Generatif itu apa? Generatif ini untuk Membentuk bunga dan buah Jadi kalau kalium ini Kita berdirikan Ya Kalium air sudah ada di tanaman kita Kemudian kita kasih garam Dengan jumlah banyak Tentunya Kalium disini akan diserap oleh Garam tersebut Karena kandungan Na tadi Ya Na plus tadi Dia akan terserap Artinya apa? Produksi yang ada di tanaman Ya Yang sudah ada di kaliumnya Tersedot oleh garam Artinya apa? Janjang maupun Dibius Akan terpengaruh disini Makanya ada Ada yang mengatakan Pemberian garam Ya mungkin Para sahabat-sahabat Planter bisa pernah dengar Pemberian garam Bisa menurunkan Tandan buah Itu betul Secara teori ini Ya Secara teori ini Ya Dipelajari dulu Kandungan unsur hara garam ini NACL NACL Ya Keluar tadi Nah NA nya ini yang Berperan penting disini Ya NA ini plus Artinya plus Berarti besar dia Kandungannya Nah ini harus Perlu ditelaah betul-betul Telah betul-betul Makanya Ya Saya Bekerja di perusahaan Ya Saya bekerja di perusahaan Untuk saat ini Ya Untuk saat ini Ya Selama saya bekerja Selama saya bekerja Perusahaan tidak pernah Menggunakan garam Apalagi garam dapur Tentunya perusahaan Tentunya Ada kalkulasi Dan ada perhitungannya Kenapa kita Garam Tidak pakai Untuk Produktivitas buah Itu tadi Ya Jadi kandungannya ini Bukan karena Garamnya ini Ya Kandungan garam ini Adalah NACL Ini kandungan yang NACL ini Harus digarisbawahi Dan dilingkari Supaya apa Para sahabat-sahabat tani Ini Tidak Seyoknya Asal-asal Maka Seperti itu Harus Ditelaah terlebih dahulu Ya Ditelaah terlebih dahulu Dan Kami Sebagai para-para planter Sebagai para-para Yang pekerja Untuk perusahaan Yang Sudah lama lah Terutama Garam Disini Kita belum ada Rekomendasi Bahwasannya Garam itu Bisa untuk meningkatkan Produksi Karena secara Kandungan unsur hara Tadi Dia lebih banyak Merugikannya Daripada untuk Meningkatkannya Seperti itu Dan dia Tidak bisa Bekerja sendiri Dia harus Ada unsur hara Unsur hara Lain Tetapi Catatannya Kalau seumpama Ada unsur hara Yang mendukung Yang mendukung Pertumbuhan Unsur hara Ini bisa bagus Makanya Kalau kita Penggunaan garam Bagusnya apa Secara teori Saya belum Tidak berani Untuk merekomendasikannya Secara teori Dia bisa Menghidupkan Mikropa tadi Dalam jumlah sedikit Tentunya Itu Lebih bagusnya Dicampur dengan Pupuk kandang Maupun pupuk kompos Seperti itu Dan Pak Yudi Berapa dosis Yang bisa diberikan Garam Untuk kelapa sawit Saya tidak bisa Tidak berani Untuk Memberikan rekomendasi Berapa dosisnya Karena Begini Secara garis besar Ini belum ada Literatur yang Mendukung Yang mendukung Bahwasannya Garam ini bisa Untuk Meningkatkan produksi Seperti itu Bisa dipahami ya Para pasap-pasap planter Sekilas Sedikit saja Informasi Tentang Garam dapur Untuk Perkebunan Kelapa sawit Tentunya Mudah-mudahan Ini bermanfaat Dan bisa Ditelaah Oleh para-para planter Dan para pasap-pasap Sebelum kita Melakukan Atau praktek Di lapangan Tentang garam ini Sebaiknya Bisa dipelajari Kandungan unsurannya Garam tadi Semangat pagi Salam planter Indonesia Terima kasih telah menonton